Pemprov Kalimantan Selatan melakukan sidak PNS sebelum cuti panjang lebaran. PNS dan tenaga honorer yang tidak hadir akan mendapatkan sanksi pengurangan tunjangan kinerja. Badan Kepegawaian Daerah dan Satpol PP Pemprov Kassel melakukan sidak pegawai negeri sipil dan tenaga honorer yang tidak hadir satu hari sebelum cuti panjang lebaran Jumat lalu. Sebelum melakukan sidak tenaga honorer dan PNS melakukan apel pagi untuk mendapat pengarahan dan pemeriksaan absensi sidik jari dan fisik. Hasil pemeriksaan absensi dari 68 tenaga PNS satu orang tidak hadir karena alasan cuti. Sementara dari 58 honorer yang tidak hadir sebanyak 23 orang tanpa alasan yang jelas. Tenaga honorer atau PNS yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas bakal mendapatkan sanksi dari Sek Dabrok mulai dari teguran hingga pemotongan kinerja. Kami tegas saja kalau yang tidak hadir kami serahkan semuanya ke BKD dan kebetulan pada saat terakhir ini mereka yang menyidak adalah dari Biro Organisasi dan BKD. Maksud saya satu pipi. Nah terikir dengan sanksi mungkin nanti kita informasikan langkah-langkah selanjutnya dari yang berpenguntungan terutama sekda dan tim yang terkait. Sementara seluruh pegawai negeri atau honorer Pemprov Kalimantan Selatan diwajibkan masuk kembali tanggal 10 Juni mendatang dan dilarang memperpanjang masa liburan. Dari Banjarmasin, Jainal Hakim Ainyos melaporkan.